Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu Kali ini kita akan membahas tentang Cara meng-input nilai PTS Di aplikasi Rapor Smart Liban Bapak Ibu Yang pertama kali menuju Ke alamat rapor BATS1N15 SCID keras miring login Ntar Akan disajikan halaman login USB 9.0 password dan ini ada Kandun atau hitung mundur Batas akhir Input nilai PTS genjil Jadi setelah lewat hari ini Bapak Ibu tidak bisa meng-input lagi Nilai atau store nilai Di rapor Baik kita masukkan Insta dan password Baik ini adalah Halaman dashboard dari Rapor Smart Liban Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menuju ke Menu penilaian Penilaian tengah semester Terdapat penilaian tengah semester Jadi misalkan saya akan meng-input Kelas 10 IPA 1 Mapalnya pendidikan agama dan pedi-pedi Masih dan semua Bapak Ibu bisa meng-inputkan Satu-satu Di Penama siswa 75 75 Bisa menggunakan fitur import nilai disini Misalkan IPA 1 Saya mau import nilai Kita pilih kelas IPA 1 Misalkan Pilih mapannya pendidikan apm Kita download template dulu Setelah download template Kita buka Template nya Berubah Excel Jika Bapak Ibu sudah punya Pekanian Excel nilai Dari Excel yang lain Bisa dikopikan kesini Nilai pengaturan Terampilan Misalkan ini saya isi Nd75 semua Terima semua Kita simpan Tutup Dan kita panggil disini K1 Pendidikan agama File nya yang kita download tadi Ada disini Template Kita import Sudah dipilih Excel Kita klik import Sudah ada Lembar konfirmasi Apakah benar nilai-nilai ini Ini akan diimport Setelah itu Klik import data Oke Sudah disimpan Kita cek Tepat 1 Berikan agama Nilai 75 semua Ini sudah masuk Halo Bapak Ibu Ada kesalahan nilai Di salah satu anak Bisa membenarkan Di Satu-satu sini Atau Mengedit kembali Di file Excel tadi Lalu itu Di upload ulang Nanti akan Automatis sendiri Menimpa Nilai yang sudah ada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati